Selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Setelah biasa, bareng saya Bagas Begani dan Farla Nasirap Udah Nah, episode kali ini kita bakal bahas apa nih, Pak? Tradisi dan makna Khumbar Imlek Langsung aja, yang pertama itu ada apa sih tradisinya? Yang pertama itu adalah mendekor rumah dengan suasana oriental Kalau boleh tau nih, suasana oriental itu suasana yang kayak gimana? Suasana yang Chinese-Chinese gitu loh Oh ya Yang kayak biasa di rumah makan, itu ya Chinese food gitu ya? Yang cat merah, ada lampion, terus Ada tempelan-tempelan merahnya Seafood gitu Ya kan, kalau restoran Cina kan seafood identiknya Terus, yang kedua itu serba warna merah Iya, jadi kenapa warna merah? Karena menurut orang Tionghoa, warna merah itu membawakan kesejahteraan, kuat, dan keberuntungan Oh, selain itu juga warna merah itu dipercaya sama orang Tionghoa, bisa mengusir nian atau makhluk astral yang mereka percaya yang bisa menginggu kehidupan manusia Terus, kalau di Imlet ini biasanya ada makanan-makanan khasnya itu Makanan khasnya itu apa aja nih? Biasanya kan ada jeruk, jeruk mandarin gitu, terus ada kue keranjang Nah, kalau jeruk itu melambangkan kesejahteraan ya? Iya, kejahteraan, karena warna orange kan dipercaya kalau ini tuh melambangkan uang atau uang, poin, duit Jadi katanya tuh warna orange itu kayak warna emas gitu loh, kalau kata orang Tionghoa Terus, kue keranjang itu melambangkan Kemakmuran si yang mempunyai rumah, jadi kalau kalian biasanya kalau dipandangnya dari kue keranjangnya seberapa banyak gitu loh Kalau misalnya orang Tionghoa Misalnya makin gede kue keranjangnya biasanya Makin makmur kelihatan si orang itu Bukan kue keranjang lagi, kue baskom Terus yang Oh iya, terus kalau misalnya biasanya pas Imlek itu Mereka menyediakan 12 jenis makanan Wow, 12 jenis makanan, bangkrut, bangkrut Kenapa 12 jenis makanan? Karena menurut mereka itu kayak menggambarkan 12 sio Jadi, oh iya ya, kalau sio itu kan emang ada 12 binatang kan ya? Jadi 12 makanan itu melambangkan 12 sio itu Jadi makanannya pas Imlek itu harus ada 12 jenis Terus yang selanjutnya, ada pantangan juga ternyata nih Dari sisi makanan juga ada pantangan memakan bubur Oh iya, katanya kalau bubur itu menggambarkan kayak kemiskinan gitu kan? Jadi, nggak boleh makan bubur itu biar kita nggak miskin di tahun ini kan? Iya, iya Makannya bubur itu nggak boleh disajikan atau dimakan pas Imlek Terus sama dilarang memakan semua bagian ikan Jadi, kalau kita makan ikan, misalnya ikan bakar itu cuma boleh satu sisi Jadi, misalnya sisi kirinya doang, ya udah sisi atasnya biar kan? Sisi atasnya, karena biasanya bentuknya gini Nah, biasanya yang boleh dimakan itu sisi atasnya aja Terus, katanya itu kita nggak boleh ngabisin makan ikannya itu Ikannya itu harus, biasanya kalau kata kepercayaan orang Tionghoa Mereka itu terbiasa, ikan itu disisain untuk besokan harinya Itu mengatikan biar ada surplus rejeki di tahun berikutnya Terus, ada tradisi lain yaitu menyalakan petasan atau kembang api Jadi, pas Imlek itu menyalakan kembang api itu Kayak sebuah kewajiban gitu loh Karena, katanya menggambarkan apa? Menggambarkan kemeriahan Terus juga meng... apa namanya? Kayak tolak bala gitu loh Kayak tolak bala itu jadi kayak mengusir Hal-hal buruk Hal buruk yang di tahun kemarin juga antisipasi Terus, yang paling anak-anak kecil suka nih Bagi-bagi angpau Kalau bagi-bagi angpau kan nggak cuma anak kecil Saya juga suka Jadi, kalau bagi-bagi angpau itu sama Kayak lebaran itu sama Mengasih uang di dalam amplop Tapi amplopnya warna merah Karena dari bahasa, angpau itu artinya tempat atau kantong yang berwarna merah Nah, kalau di sini kan dibaginya pas Imlek kan ya Iya, tapi sebenarnya kan bagi-bagi angpau itu Kayak tradisi orang Tiongkok kan sebenarnya Makanya itu kayak sesuatu hal yang wajib Ada gitu loh Kalau dikasih di Imlek Terus juga angpau itu sebenarnya kalau disananya FYI itu nggak dikasih cuma buat pas hari Imlek itu nggak Sebenarnya kalau misalnya kita punya bisnis tuh dapet cuan banyak Sebenarnya kita tuh bisa tuh ngasih angpau gitu loh Terus kalau nggak kita punya anak Terus ngerantau Kita juga bisa ngasih angpau sebagai bekal gitu loh Terus katanya si angpau itu nggak boleh jumlah ganjil Dan katanya menghindari angka 4 gitu Jadi di dalam angpau itu nggak boleh yang berbau-bau angka 4 Dan nggak boleh isinya ganjil Oke oke jadi harus genap ya Terus ada juga tradisi Yusheng Jadi Yusheng itu apa nih? Jadi tradisi Yusheng itu katanya tradisi yang sebenarnya cuma ada di Indonesia Gitu sih Jadi kayak makan bersama gitu di dalam satu tempat gitu Terus nanti si anggota keluarga itu kayak ngaduk bareng-bareng gitu Pake sumpit Terus nanti langsung diangkap gitu Jadi kayak ada selebrasinya gitu Iya mungkin kayak selebrasi kali ya itu tuh Terus barang-barang yang wajib ada saat Imlek itu Antaranya kayak lantion Terus pakaian baru Terus pohonnya dua Aduh Aduh Bentar Jatuh Jadi Yang pertama itu kayak lampion itu Lampion kan Bulat Terus Itu kan fungsinya buat Menerangi Menerangi Ya itu jadi Orang Tiyahua percaya Kalau lampion itu melambangkan sebagai penerang kehidupan gitu Terus Penerangan untuk rezekinya juga gitu Juga penerangan rezekinya Jadi rezeki itu harus diterangi biar nggak salah rumah gitu Terus Pakaian baru Pakaian baru itu juga melambangkan kemakmuran Semangat baru Rezeki yang baru Pacar istri baru Enggak 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 Itu bukannya itu Tapi Katanya itu jadi Pakaian baru itu kayak Kewajiban juga Selain petasan dan gemangapi Pakaian baru juga kewajiban Untuk mereka Kalau Tahun baru Imlek ini nggak boleh pakai baju yang lama Dia harus pakai baju baru Terus Ada lagi lilin Lilin Kalian tau kan kalau lilin yang biasa buat peraning itu Yang lilin gede Tebel itu Nah itu tuh sebenernya Dinyalain buat mengucapkan rasa syukur yang doanya terkabul di tahun sebelumnya Iya Kayak filosofinya Nggak rezeki Nggak rezeki lagi Terus Ada pohon mei kuah Pohon mei kuah itu Itu kayak prinsipnya kayak pohon natal gitu loh Jadi Kayak pohon natal sih Cuman Dia tuh kayak di dekornya pakai Angpau Lampion Lampion Kue keranjang Babi guli Enggak Itu berat Itu berat Terus Barang Apa lagi nih yang Ada saat Imlek Setelah ini Oh yang harus di Imlek itu biasanya ada kayak barongsai Barongsai sama Liyong tuh Itu biasanya diperencap Gomes 10 hari setelah Imlek Jadi Tarian Kalau Liyong tuh kan naga tuh Kalau Barongsai itu kan singa Jadi Tarian Tarian itu Naga dan singa itu Melambangkan Apa itu kalau itu? Kalau Itu Apa itu? Oh iya Kalau Liyong dan Barongsai itu Merupakan lambang Bahagia Dan kesenangan Jadi kayak selebrasinya kan membawa kesenangan Jadi yang dibawanya itu adalah Keberagiaan Dan kesenangan Biasanya emang Emang rame banget sih Kalau ada barongsai sama Si Liyong itu Biasanya kan Digalan Digal Di Mana-mana Jadi katanya Tariannya si Liyong dan si Barongsai itu Dipercaya Membawakan Apa namanya Keberuntungan Dan katanya Untuk mengusir roh-roh jahat Tiga Tuh Ada filosofi Lain lagi Disini Jadi emang filosofinya Di Plain Imek itu Banyak banget Dari yang warna Dekor Terus Makanan Terus Selebrasinya pakai Kembang Api Liyong Lilin Barongsai Jadi Dalam Imek itu Orang Tionghoa itu Penuh dengan filosofi Gitu loh Makanya semuanya Ada filosofinya Terus Dan Beruntungnya kita kan Tinggal di Indonesia Penuh dengan Beraneka ragaman Jadi Untung buat orang-orang yang Lain Imek itu juga Untungnya kan Libur Oh iya Ya bener Kita harus setuju tuh Terus Kalau nggak salah Makanan Mie Mie Ada Mie Miswa Jadi Miswa itu Mie yang terbuat dari tepung beras Yang kalau makan itu Nggak boleh dipotong Nggak boleh Nggak boleh putus Soalnya itu Melambangkan umur kan Jadi Makin panjang Mie-nya Semakin panjang umurnya Makanya Mungkin Kalau kita keluar ke Cina Atau ke Jepang Kan nggak boleh ya Tabu Iya Hal yang tabu Motong-motong itu tabu Ternyata filosofinya Adalah Makanan umur Nah Segitu aja ya kalian Fakta-fakta Kalau nggak hal-hal tradisi Yang ada di Imlek Yang bisa kita jelasin Kalau misal Kalian ada tradisi lagi Yang menurut kalian Belum kita sebutin Bisa tulis di komen Terus Belum kita tutup Kita ngucapin Selamat Tahun Baru Imlek Semoga di tahun Tikus Tikus logam ini Kalian yang merayakannya Dapat keberuntungan Sepanjang tahun Dapat kejayaan Umur panjang Yang belum Punya jodoh Dapat jodoh Ditanerin Amin 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 Nyalain loncengnya Like Comment Dan Share ke semua Social media kalian Udah kan? Udah Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!